Intro Masa kembali menggeruduk pemerintah dengan menggelar aksi demonstrasi penolak Omnibus Law pada 20 Oktober 2020. Hari ini juga bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan Presiden Jopo Widodo dengan Wapres Ma'ruf Amin. Pol Demetro Jaya menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengeluarkan surat tanda terima pemerintahuan unjuk rasa. Mereka berdali bahwa kasus COVID-19 masih tinggi di Jakarta dan masih masuk kategori zona merah. Namun pada hari ini terlihat aparat kepolisian bahkan TNI mengamankan jalannya demonstrasi agar tetap kondusif. Bersama-sama kita gerakan guru bersama bayar. Demikian mengasihkan satu mata, lawan persatuan. Guru kami mahasiswa pelajar. Satu komando, satu pertolongan. Satu komando, satu pertolongan. Satu komando, satu pertolongan. Ini bertempatan satu tahun Jokowi, Maruk Amin. Kita melihat dan merasakan terjadi kemunduran ruang demokrasi terhadap rakyat hari ini. Kamu kuliah? Mana buktinya? Undang-undang Cipta Kerja tanpa harus dibuktikan, tanpa harus dilaksanakan dulu dulu. Dia memiliki potensi yang merugikan bagi kasus guru dan juga rakyat di Balbagi Setor yang terhubung langsung dengan pasar-pasar yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi segera dan secepatnya mengeluarkan perpuh pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Ini ada sekitar segerombol yang diduga dari sekelompok STM atau SMA yang mencoba untuk mengikuti kelombongan dari UHAMK tadi. Bawa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Pak. DPR RI kita sebagai perwakilan rakyat tidak mampu menjalankan amanah rakyat, bahkan membuat hoax. Karena draft-draft yang disampilkan kepada publik yang kita terima berbagai macam versi. Itu pun belum bisa dikatakan sebagai naskah final daripada Undang-Undang Omnibus Law itu. Di masa pandemi, buruh yang jutaan menjadi korban PHK, jutaan rakyat kehilangan pendapatan karena perusahaan tukang ojek, pedagang, yang kehilangan mata pencaharian mereka justru tidak menjadi prioritas pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Seluruhnya sama, satu setolah. Beda, beda, beda. Kami ini aliansi. Kami ini aliansi. Aliansi apa? Mau pelajar, Pak? Pelajar. Mau pelajar apa? Iya. STM. STM. Iya. Pasal lu dek, dua tiga ayat, eh. Semua rakyat berhak memberikan pendapatan mereka masing-masing, Bu. Tuntutannya apa? Turunkan kami di Sulawu, Bu. Karena kami di Sulawu, Bapak saya nggak bisa kerja, Bu. Perusahaan Bapak saya kecil, Bu. Perusahaan yang besar diunggukan. Jauh-jauh cinta telah kerja tidak pro-rakyat, hanya pro terhadap para pemegang modal. Hari ini banyak statement daripada pemerintah menyatakan bahwa, ya, tolong kepada rakyat dan risauh, jangan termakan hoax. Iya kan? Jadi kalau dikatakan hoax dan kemudian disinformasi, ini menunjukkan bahwa pemerintah memang sejak dari awal tidak terbuka, tidak demokratis, tidak menyebabkan partisipasi publik. Justru menurut kami pemerintah yang hoax. Pemerintah yang diang hoax hari ini, beserta dengan DPR RI. Aksi kami ini adalah aksi murni atas kesadaran dan kecerdasan kami. Jadi kalau dikatakan bahwa ini aksi ditunggangi, sebenarnya dipertanyakan adalah kenapa begitu cepatnya pemerintah mengeluarkan Omnibus, loh. Ada kepentingan siapa di balik itu? Siapa yang memesan? Sehingga mengabaikan suara-suara rakyat. Aksi hari ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Di berbagai macam kota dan daerah melakukan serentak dan tuntutan yang sama. Nah, ketika pemerintah tidak lagi mau mendengar apa yang menjadi penderitaan kesengsaraan rakyat, maka kami menyatakan musuh tidak percaya terhadap kekuasaan hari ini. Membatalkan undang-undang, kalau kita serahkan doa, hidup ayat, hidup manusia, hidup manusia, hidup manusia, hidup manusia, hidup manusia. Menggesak Presiden untuk segera membuat peraturan pemerintah, mengganti undang-undang atau perku untuk membatalkan undang-undang cipta kerja tersebut. Apabila Bapak Presiden tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum ini dikeluarkan, maka kami memastikan akan adanya gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia yang menciptakan kegentingan nasional tepat pada hari Sumpah Muda 28 Oktober 2020. Para petani, para pelajar, kaum ada, kumpul di sini, bukan untuk lehal-lehal. Jadi tolong Pak Jokowi yang terhormat, legowolah cabut undang-undang ini. Sudahlah, berhentilah mempermainkan rakyat. Tolong berpihaklah kepada rakyat, jangan berpihak kepada kaum komodal. Konferensi Kasmi bersama gerakan buruh bersama rakyat dan 15 aliansi di berbagai macam kota dan daerah tidak melakukan judicial review. Kami mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang karena undang-undang ini adalah sejak dari awas sudah cacat hukum, cacat prosedur, sepatutnya tidak patut dibawa ke judicial review. Kami sendiri secara organisasi tidak ada apa namanya niatan atau juga tidak akan mempertimbangkan untuk melakukan judicial review. Karena bagi kami itu adalah satu kesiasiaan, karena makamah konstitusi juga merupakan alat yang mudah untuk juga diintervensi oleh pemerintah hari ini. Ingat pesan Punghata, lebih baik Republik Indonesia tergelam daripada harus terjajah oleh bangsa lain. Terima kasih telah menonton!